Mantap kali ini, tak main-main korus serang Israel dengan senjata nuklir untuk memberikan pelajaran bagi negara Zionis yang selalu menyerang Palestina, negara pendukung Kim Jong Un. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Presiden Korea, Kim Jong Un, menggempur Israel menggunakan senjata nuklir. Kim Jong Un menilai Israel semakin semena-mena karena kekuatan nuklir korut akan melakukan tugasnya. Nasib Israel bakal menyedihkan yaitu kanceran total. Saat ini, militer Korea Utara memiliki bermacam rudel dengan akurasi tinggi. Rudel tersebut mampu mengenai target apapun di Israel secara akurat dan cepat. Sari sebelumnya itu, jurubicara Kementerian Korea Utara mengeluarkan pernyataan terhadap Israel. Ini sebagai upaya balas dendam pernyataan Menteri Pertahanan Israel yang menyebut Kim Jong Un kurang waras. Israel adalah salah satunya pemilik ilegal senjata nuklir yang mendapatkan dukungan Amerika. Israel merupakan kutukan timur tengah dan penjajah tersembunyi di bawah Amerika. Untuk itu, Korea Utara mendukung Palestina merdeka dan menentukan nasib sendiri dengan membuat Baitul Magdis sebagai ibu kota negaranya. Di sisi lain, pemimpin Senor Hamas Sami Abu Zahri dari Makasih mendalam kepada Korea Selatan atau Korea Utara menyusul kecapan keras, dukungan, serta ancaman terhadap Israel. Hamas mendukung Korea Utara yang mendukung Palestina dan menolak penjajah. Dikutip dari akun Youtube at Angrangtau, postingan ini juga menanyakan dampak yang ditimbulkan senjata nuklir. Postingan atau ketika bom nuklir dilihatkan, ada 5 tahapan yang efeknya terlihat dan langsung bisa dirasakan. Tahap 1, kilatan, cahaya yang sangat terang sehingga orang yang tinggal dalam radius sejauh 80 km akan mengalami kebutaan sementara. Tahap 2, gelombang panas yang bergerak dengan cepat dan juga dengan radius sejauh 15 km akan membakar apapun. Dan tahap ketiga, tumpahan radiasi nuklir. Tahap 4, bola api akan muncul. Intinya akan lebih panas dari permukaan matahari. Tahap 1 sampai dengan itu terjadi dalam hitungan detik, sementara tahap 5 adalah luruhan sisa nuklir radioaktif. Tahap ini bisa berlangsung beberapa menit atau hitungan jam adalah tahap yang berbahaya. Selama tahapan ini, partikel-partikel kecil radioaktif akan jatuh dari langit yang menyebabkan radiasi ekstrim dan dapat kesehatan jangka panjang dan jangka pendek sangat berbahaya. Pernyataan dukungan Korea Utara terhadap perjuangan Palestina mendapatkan dukungan warga mereka mengatakan Kim Jong-un yang non-muslim saja mendukung Palestina apalagi negara Islam. Kim yang bukan bergama Islam saja peduli pada Palestina. Apalagi kita yang seiman, itu saudara kita yang di Palestina. Korea Utara turun tangan atasi Israel dengan luncurkan satelit ini. Zionis ketakutan. Mengapa demikian? Tak hanya negara timur tengah saja yang merapat bantu dan dukung Palestina. Kini sekutu lama Palestina juga mendapat andil baru dalam memberi pelajaran bagi si Zionis Israel. Bahkan aksi terbaru Kim Jong-un bikin rasa dan gelisah rezim Zionis karena PBB pun dibikin tak berkutik dengan aksi dan keputusan pemimpin tertinggi Korea Utara ini. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rezim Zionis mengecam peluncuran satelit terbaru oleh Korea Utara. Kementerian Rezim Zionis menyebut peluncuran satelit oleh Korea Utara sebagai pelanggaran atas resolusi-resolusi Sansi Dewan Keamanan PTB atau Terserikiran Raksasa Bangsa. Israel bergabung bersama komunitas internasional dan menunjukkan keprihatinan atas bahaya dari tindakan serempangan ini terhadap stabilitas regional di semenanjung Korea dan juga sekitarnya, kata Kementerian Luar Negeri Rezim Zionis. Rezim Zionis mengecam peluncuran satelit yang dilakukan Korea Utara, padahal dirinya sendiri memiliki sejumlah satelit mata-mata di ruang angkasa. Beberapa waktu lalu, Angkatan Bersenjata Rezim Zionis mengumumkan telah meluncurkan satelit baru untuk mengumpulkan informasi ke ruang angkasa, dan satelit itu dinamai OV-13. Salah satu di antara pihak yang menggunakan satelit OV-13 ini adalah dinas intelijen militer Rezim Zionis, media-media dunia sebelumnya melaporkan, Korea Utara pada hari Rabu meluncurkan sebuah satelit baru ke ruang angkasa. Kim Jong-un siap serang Israel pakai senjata nuklir setelah polisi Israel serang para jemaah Palestina di Al-Aqsa. Kim Jong-un mengancam bakal menggembur Israel dengan senjata nuklir setelah Israel bikin ulah pada Palestina di Masjid Al-Aqsa. Israel semakin suana-menang kekuatan perang nuklir kami akan melakukan tugasnya, ujar Kim Jong-un seperti dilansir Associated Press. Ia juga berkata, serangan mengerikan bakal diluncurkan dan militer Israel harus berhadapan dengan nasib menyedihkan, yaitu kehancuran total. Militer kami memiliki beragam jenis rudal dengan kekuatan dan akurasi tinggi. Ia juga mengatakan, rudal tersebut mampu mengenai target apapun di Israel secara akurat dan cepat. Di sisi lain, pemimpin senior Hamas, Sami Abu Zufi mengucapkan terima kasih mendalam kepada Korea Utara menyusul kecaman keras sedukungan hingga rencana kurut menyerang Israel. Pimpinan Kim Jong-un terhadap penjajahan Israel sangat tegas. Hamas menghargai pernyataan Korea Utara, di mana ia mendukung perjuangan Palestina dan menolak sikap penjajah, kata Abu Zufi melalui akun Twitternya, seperti yang dilansir Time of Israel. Kim Jong-un pada akhir pekan lalu mengecam Israel dan mengatakan, Israel merupakan sebuah kutukan di Timur Tengah, merupakan penjajah yang bersembunyi di bawah Amerika Serikat. Sehari sebelum itu, jurubicara Kementerian Luar Korea Utara tengah mengeluarkan pernyataan menghantam Israel sebagai balas dendam pernyataan Menteri Pertahanan yang menyebut Kim Jong-un orang gila. Israel adalah satu-satunya pemilik ilegal senjata nuklir yang mendapat dukungan Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!